Kuliah e-learning, ada pun pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ustazah Tibiana Asegaf, Ustazah Nurul Baiti, dan saya sendiri Rahman Wede akan menyampaikan materi pengenalan tentang salah satu LMS yang mungkin sudah familiar di kalangan akademik, yaitu adalah psikologi. Jadi sebelum kita mendengarkan penjelasan dari materi, mari kita mulai kegiatan perkulian kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ustazah Tibiana Asegaf berkaitan dengan pengertian dan fitur-fitur yang ada di e-learning, psikologi ini, LMS psikologi ini. Sekali itu kepada Ustazah Tibiana Asegaf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah. Itu adalah sebuah-buah sebuah-buah yang baik untuk belajar dari sekolah dan pengadukan di jaring sosial. Maaf Ustazah Tibi, suaranya masih sedikit kurang jelas. Halo, Ustazah Tibi? Sudah jelas, suaranya? Suaranya masih kurang jelas, masih seputus. Kalau sekarang sudah jelas belum? Ya, sudah. Sekolah Ustazah Tibi adalah website untuk belajar virtual yang memadukan di jaring sosial dengan Learning Management System atau LMS. Dan sekolah Ustazah Tibi ini serenly seperti mirip-mirip sama Facebook. saya add kodoh juga, tapi ini lebih mudah diakses. Memungkinkan pengguna untuk membuat, mengenola, dan berbagi konsen. Nah, skolubi ini dibuat pada tahun 2007, tapi ini baru di awalnya 2007, dan selanjutnya tahun 2009, oleh, didirikannya oleh Jeremy Treadman, Sian Buang, Sian Buang, Tanah, Sini. Nah, skolubi ini bisa diakses melalui website, bisa juga dikunduh melalui smartphone yang berbasis iOS dan Android. Jadi, untuk fitur-fiturnya, skolubi itu punya kursus, kursus, seperti, kayak, misalnya, untuk membuat kelas mata pelajaran, misalnya, ya, mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain itu ada kursus-kursus seperti ini, seperti centernya kita. Lalu, di fitur-fitur penginjang lainnya, untuk mengumpulkan kubas-kubas. Lalu, ada, atau kursus. Jadi, kursus itu sama kursus ini bisa berupa pilihan ganda, benar-benar, salam. Halo? Ya, silakan lanjut. Sejati-jati, kalau bisa, mikrofonnya agak sedikit didekatkan lagi, ya. Oh, ya. Lalu, tadi, fitur-fitur kursus yang menunjang tadi, pertama, assignment, itu mengumpulkan tugas, terus ada tes, quiz, itu kayak, quiz, ya, seperti isian bilang ganda, benar-salam, menjadokan, isian singkat, esai, quiz-quiz yang diberikan guru itu ada di situ, di kursus, itu kursus. Lalu, ada file atau link. Nah, jadi, fitur di dalam kursus ini, kursus ini ada file atau link, jadi, materi berupa file, atau menuju tautan tertentu. Jadi, dia bisa diakses ke media sosial lain, seperti YouTube, misalnya, link ke YouTube, link ke Instagram, dan lain-lain. Lalu, ada discussion. Jadi, tempat untuk berdiskusi, seperti e-learning kita juga, kan, itu bisa untuk dibuat diskusi di sini, bersama, atau dalam satu kursus. Misalnya, pelajaran bahasa Arab, nah, dibuat diskusi di dalam kursus itu. Lalu, ada album. Album ini kumpulan foto-foto yang sudah di-upload, ya. Jadi, di kursus itu, foto-foto yang sudah di-upload, kesimpan. Lalu, ada fasilitas yang kedua, group discussion. Nah, fasilitas ini, untuk membuat kelompok dalam rangka, mengerjakan suatu tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi, ada bisa buat kelompok juga. Misalnya, kita dibikinin kelompok sama guru, nah, kita bisa buat grup di dalam skulu gini. Nah, grup ini juga bisa menjadi ajang diskusi juga. Lalu, ada resource. Ini sumber belajar, yaitu fasilitas berfungsi untuk menjanjikan sumber belajar ke pribadi maupun kelompok. Nah, ini tuh berupa materi, artikel, dan lain-lain dari sumber-sumber belajar. Lalu, ada, itu daftar hadir. Attendance itu, fasilitas untuk mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini, di skulu gini dapat dilihat siapa yang telat, siapa yang hadir tepat waktu. Jadi, bisa ada izin, itu ada izin. Hadir telat sama tidak hadir. Nanti di attendance-nya. Lalu, analisis. Nah, fasilitas ini untuk melihat semua aktivitas peserta didik. Jadi, kelihatan, kayak, siapa siswa yang aktif saat diskusi, siapa yang mendownload tugas, siapa yang aktif memperhatikan, terus, siapa yang membawa laptop atau smartphone, siapa yang menggugah tugasnya, dan lain-lain itu, aktivitas-aktivitas siswa itu terlihat di dalam fitur-fitur skulugi. Nah, di skulugi juga terdapat fitur notifikasi dan juga kalembel. Jadi, notifikasi, oh, hari ini ada tugas ini. Oh, kita belum kerjain ini. Untuk absen, belum, jam segini, bisa di, ini kayak e-learning gitu. Sudah. Sudah. Untuk, ya, untuk fitur-fitur itu saja. Lanjut ke pematian. Baik, terima kasih kepada Ustazah. Tadi sudah disampaikan tentang fitur-fitur dan apa ya, sedikit pengetahuan tentang skulugi ini, yang dibuat kapan oleh siapa. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan skulugi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurul Baiti. Pada Ustazah Nurul Baiti, kami sudah sampai. Halo, suara saya sudah kedengeran. Ya, jelas. Sudah, sudah kedengeran ya. Ya, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai kelebihan skulugi. Kedengeran. Ya, kedengeran, kedengeran. Yang pertama adalah stay connect. Pengajar atau guru bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik untuk pembaharuan grup maupun kursenya, serta memberi umpan balik pada peserta didik. Jadi di sini guru dan siswa itu bisa terkoneksi gitu. Bisa dari grup diskusi, di situ juga bisa saling berinteraksi, dan juga si siswa ini juga dapat mengirimkan pesan secara pribadi dengan gurunya gitu. Lalu yang kedua, extend class time. Soal siswa dapat melihat soal secara online dan belajar mandiri dari materi yang telah diberikan guru di kursus. Jadi siswa ini bisa belajar mandiri di rumah, dimanapun, dan kapanpun dengan melihat materi-materi yang di kursusnya. Dengan syarat yaitu tersambung dengan jaringan internet. Karena kalau tanpa jaringan internet, nggak bisa buka soluki ini. Lalu manage on the go. Mudah untuk mengabsin siswa. Karena di sini juga terdapat fitur attendance, attendance, kayak e-learning yang kita pakai. Lalu leverage iOS and Android device. Ini juga bisa dipakai di Android. Caranya tinggal download aplikasinya di Play Store. Dan juga iOS juga bisa. Lalu kelebihan psikologi. yang pertama adalah pada menu kursus dapat dibuat soal atau kuis atau juga latihan-latihan soal berbentuk yang lainnya seperti pilihan ganda, mencocokkan atau mencodohkan, benar-salah, isian singkat, dan lain-lain. Jadi di sini misalnya ingin membuat soal-soal latihan itu bisa terdiri dari macam-macam pertanyaan, dari macam-macam bentuk gitu. Tidak hanya pilihan ganda. Jadi ada yang lain juga. Lalu yang kedua adalah membuat soal matematika. Ini khususnya untuk seperti pelajaran matematika, fisika yang mempunyai simbol atau latex equation. Ini juga ada fiturnya di sini. Jadi memudahkan untuk pembelajaran yang membutuhkan yang simbol-simbol rumus itu. Jadi di sini sudah tersedia. Lalu yang ketiga adalah tersedia fasilitas analitik, yaitu untuk melihat atau mengontrol setiap aktivitas siswa di setiap assignment, course, discussion, dan lain sebagainya. Jadi ini fasilitas analitiknya itu untuk fitur bagi guru. Agar bisa memantau siswanya dalam pembelajaran. Lalu yang keempat adalah selain update status atau postingan, fasilitas yang disediakan oleh Sologi juga ada berupa blog yang bisa memposting atau mempublish suatu pelajaran pada akun yang dimilikinya. Namun tadi sudah sudah dicoba untuk masuk ke akun yang blog itu tapi ternyata sedang ada perbaikan di aplikasi ini. Lalu yang ini juga tersedia sarana untuk mengirim pesan atau chat kemanapun. Jadi maksudnya ini guru eh guru siswanya ini bisa ngirim pesan secara pribadi ke gurunya. lalu yang kelima adalah kelebihan lainnya yaitu dapat memposting status di grup di grup di grup kelasnya atau di kursnya itu dan juga bisa membagikan postingan yang 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 dari medsos lain. Misalnya kita mau mau membagikan sebuah video yang dari Youtube. Nah kita tinggal tautkan saja linknya disitu bisa. Dari Facebook juga bisa. Dari Twitter juga bisa. Lalu yang kelemahannya yaitu karena berbasis online saat ini mengakses psikologi membutuhkan internet. Jadi intinya kita harus butuh internet untuk buka ini layaknya seperti i-learning. Yang kedua yaitu tampilan dari menu home kurang interaktif. Jadi saat pertama login atau mengakses aplikasi ini mungkin akan merasa kebingungan soalnya fiturnya secara apa ya secara untuk pandangan pertama itu kayak membingungkan gitu. Nanti di screen aplikasinya. Terus yang ketiga untuk pengaturan bahasa yang digunakan juga belum banyak termasuk Indonesia juga belum tersedia yang tersedia hanya beberapa bahasa namun sudah terdapat bahasa malai bahasa malai setidaknya mirip dengan Indonesia. Lalu yang keempat adalah jika diakses pada mobile phone konten yang tersedia kurang lengkap. Jadi kalau diakses dari HP perbedaan dari HP dan laptop itu berbeda karena di HP itu kontennya kurang lengkap. Selanjutnya mengenai langkah-langkah menggunakan zoologi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irham Nawedi. Waktu dipersilakan. Terima kasih banyak atas pemaparannya Ustadz Nurul Baiti yang tadi sudah menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan psikologi ini. yang selanjutnya akan dijelaskan tentang langkah-langkah menggunakan psikologi. Yang pertama karena kita sebagai guru maka kita akan melihat langkah-langkah membuat akun psikologi ini ketika kita ingin menjadi guru. Yang pertama tentu masuk ke halamannya di psikologi.com kemudian klik di sign up. Sebelumnya sebelum saya jelaskan langkah-langkah ini saya juga mohon maaf sebelumnya karena ternyata ketika kita mau membuat akun psikologi ini kita buka websitenya langsung dan kita mau sign up yang mau daftar itu tidak bisa jadi ternyata langsung muncul kita diarahkan ke halaman selanjutnya dan disebutkan bahwasannya sekarang karena faktor terlalu banyak sekolah yang mau mungkin mengalihkan ke LMS ini jadi untuk sementara mereka menutup pendaftaran baru di psikologi ini untuk guru-guru sekolah-sekolah tapi itu hanya beberapa saat mungkin kita belum tahu sampai kapan tapi itu adalah pengumuman yang langsung dikeluarkan oleh website resminya oleh karena itu kami juga tidak bisa membuat akun psikologinya cuman untungnya Ustazanul WT dulu pernah membuat akun psikologi ini sudah lama bisa diakseskan tapi bukan yang fitur guru hanya fitur siswa karena kan di psikologi ini ada tiga fitur ada tiga akun yang bisa dibuat satu itu adalah akun untuk gurunya kemudian untuk siswanya dan juga untuk orang tua siswa jadi untuk sekarang kami mengambil langkah-langkah dari materi lain tapi setidaknya ini kurang lebih sudah menggambarkan bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan psikologi ini selain itu nanti kami akan putarkan video juga tidak apa-apa ya Ustaz kita putarkan video dari Youtube yang memaparkan bagaimana apa itu langkah-langkah penggunaan psikologi jadi kita pun biar lebih enak jadi lebih paham bagaimana tampilan psikologi ini jadi kita lanjutkan setelah masuk ke websitenya kemudian disini ada pilihan sign up ada login kita sign up kemudian disini nanti slide selanjutnya di slide selanjutnya ketika kita pilih sign up maka akan muncul lagi tampilan untuk kita sebagai apa gitu ya instructor itu kan sebagai guru nanti ada tiga pilihannya siswa dan orang tua siswa jadi kita pilih sebagai instructor kemudian isi data pribadi seperti nama elemen email dan lain-lain ini seperti biasa teman-teman juga pasti sudah sering mendaftarkan diri di berbagai macam website kemudian di slide selanjutnya setelah itu nanti kita akan diminta untuk mendaftarkan tempat kita mengajar berupa negara kota dan sekolah disitu ada seperti biasa kita mengisi kemudian setelah selesai mengisi semua data-data ini maka kita sudah punya akun psikologi nah yang selanjutnya itu langkah untuk membuat kursus atau membuat kelasnya jadi di halaman utama ketika kita sudah punya psikologi ini nanti di atas itu di bar atasnya itu akan muncul beberapa pilihan disitu ada kursus dan kemudian ketika kita klik muncul di tengah-tengah itu tulisan create a course kita buat kelas baru nah kemudian di slide selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini nah disitu ada course name yaitu nama kelas kemudian section name matematika yang mata subjeknya kemudian subjek areanya di mana special education kemudian levelnya kelas-kelas berapa tapi course name ini kan karena kita sebagai guru makanya disini dibuat kelas 12 IPA 1 dan apa mata pelajarannya itu matematika karena kebetulan yang membuat apa itu namanya langkah-langkah ini adalah guru matematika gitu ya jadi kami ambil dulu biar kita tahu gitu nah jadi karena kan nanti ketika kita sudah membuat banyak kelas ya ini kan di langkah ketiga lakukan dengan cara yang sama untuk kelas yang Anda ampuh berikutnya gitu kan karena kan guru ada banyak kelas yang diampuhnya maka di slide selanjutnya setelah kita sudah memasukkan berbagai macam kelas ya dari kelas 10 misalnya 12 11 dan sebagainya maka kan banyak tampilannya seperti ini kalau kita sebagai mahasiswa misalnya berarti kan kita ada di fitur siswa ya maka yang muncul di kita kan adalah berbagai macam mata kuliah kalau muncul di guru yang menampuh mata kuliah maka tampilannya seperti ini kira-kira mungkin yang di e-learning juga saya rasa seperti ini kurang lebih nah kemudian di slide selanjutnya setelah kita sudah tahu cara menambahkan kursusnya kelasnya itu sangat mudah sekali itu pokoknya kita sudah berakun kita menambahkan kelas sekarang yang selanjutnya menambahkan peserta didik nah cara menambahkan peserta didik ini yang sedikit berbeda dari mungkin nah ketika kita sudah punya kelas kita klik kelas yang sudah kita buat kemudian akan muncul kode akses di pojok kiri bawah di pojok kiri bawah ini akan muncul kode akses nah itu nanti kita copy kemudian kita berikan kode akses di slide selanjutnya kita berikan kode akses kepada peserta didik di kelas itu kemudian peserta didik masukkan kode akses yang telah ditunjukkan oleh guru setelah mereka membuat kode akses di slide selanjutnya kemudian nah ini kan untuk masukkan kode akses yang telah diberikan siswa memiliki kurs kemudian klik my course nanti kan di pojok atas tadi yang seperti hal pertama tadi ada my course di sana baru klik join course nah setelah klik join course ini akan muncul tampilan sebagai free book ada ibu Dini ini gimana sudah masuk ibu Dini ya slide nya nanti akan muncul tabel jadi kolom di sana kita disuruh mengisikan kode kemudian join course kemudian kita baru masuk ke kelasnya kemudian yang langkah keempat itu tadi masukkan kode nah yang selanjutnya adalah memasukkan materi ke dalam kelas jadi namanya adalah courses material menu course material yang merupakan menu yang paling penting pada sebuah kelas pada menu ini Anda dapat memasukkan bahan ajar berupa teks berupa video gambar dan media lainnya seperti tugas dan asesmen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jadi langkah-langkahnya itu yang pertama adalah klik kelas yang akan kita beri bahan ajar seperti disini contohnya adalah kelas sebelumnya kemudian klik materials pada bagian kiri laman psikologi Anda nah sebelah kiri itu kan ada materialnya nanti kita tinggal klik nah untuk mengunggah bahan ajar yang akan kita berikan kepada peserta didik drop down menu add materials ya add material kita klik maka akan kita dapatkan berapa sub menu diantaranya add folder add assignment dan add test atau quiz ada banyak sekali ya pilihannya assignment test quiz file diskusi dan lain sebagainya nah kemudian di bagian course materials ini ya ketika kita kalau misalnya kita meng-add folder ya pada menu ini kita dapat mengunggah bahan ajar baik berupa file text video dan format lainnya dengan terlebih dahulu membuat folder sesuai dengan klasifikasi bahan ajar Anda dapat membuat folder dengan meng-click add materials kemudian klik add folder ya kemudian isi data yang diperlukan tentang bahan ajar yang akan kita unggah ya jadi kita bisa buat foldernya kemudian nanti tinggal kita cantumkan di sana file-file apa saja yang mau kita share ke anak-anak ke siswa gitu jadi misalnya mungkin ada materi videonya ada materi audio saja dan ada materi teksnya gitu mungkin terpisah gitu ya jadi bisa dimasukkan atau mungkin hanya salah satu saja makanya di grup-grup diberikan folder-foldernya nah kemudian yang keempat nah itu ada add assignment tugas atau tugas ya untuk membuat tugas kita klik tombol add material lalu klik add assignment kemudian isikan deskripsi tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik kemudian klik create pada menu ini kita akan melampirkan file link dan external tool ya sebelum membuat assignment ini kita juga harus membuat folder terlebih dahulu untuk merapikan tampilan jadi ini untuk estetikanya saja ya nah jadi yang harus diperhatikan ketika membuat assignment ini adalah pertama due date-nya menentukan kapan batas waktu pengumpulannya kategorinya kategori yang kita berikan apa latihankah tugas menguatankah atau PR kah atau ngeresum misalnya dan lain sebagainya seperti yang kita sering lihat kemudian periodnya adalah waktu pengerjalan tugas yang diberikan kepada siswa dari kapan sampai kapan kadang-kadang kan ada tugas itu yang baru dibuka besok tapi kita sudah bisa lihat tugasnya sudah kita bisa lihat tapi bisa kita kerjakan mulai dari kapan kemudian scale cara penilaian angka atau huruf jadi maksud angka atau huruf ini kan ada yang penilaian dari 1 sampai 100 misalnya atau ada yang dia tipenya adalah A plus sampai F nah kemudian yang kelima adalah course material yang menambahkan tes atau quiz berfungsi untuk melaksanakan penilaian kepada peserta didik seperti biasa kita melakukan tes cara langkah-langkahnya juga tidak jauh beda seperti yang tadi formatnya juga sudah jelas disananya kategori periodenya faktornya scale-nya kemudian opsinya pilihan ganda atau yang lainnya kemudian yang keenam kita isikan data tes yang akan kita berikan misalnya integral kemudian ya itu mungkin kita apa ya klik create kemudian pada menu material psikologi akan terlihat sebuah folder total quiz yang pertama integral untuk membuat soal total quiz ini kita klik folder integral tersebut maka akan muncul menu pada seperti di gambar ini ada add question nanti setelah di folder ini baru muncul pilihan add question untuk membuat soalnya klik add question akan muncul jenis-jenis soal yang akan kita buat misalnya benar atau salah pilihan bergandakah jawaban singkat dan banyak pilihan-pilihan yang lainnya ordering fill in the blank matching dan lain sebagainya nah jika kita milih pilihan berganda maka akan menurut forum penulisan soal seperti gambar berikut di atas soalnya kemudian di bawah itu adalah pilihan jawabannya begitu kemudian yang ke sembilan kita selesai mengisi soal kita juga pilih kunci jawabannya kemudian kita klik add nah setelah selesai ini di slide selanjutnya maka kita harus melakukan pengaturan soal dengan mengklik setting pengaturan ini terdari dari instruction merupakan keterangan yang akan menjadi acuan bagi mahasiswa sebelum mengerja quiz kan ada instruction yang biasa di atas kalau misalnya di google form itu biasakan setelah judul itu kita kasih keterangan ini apa disuruh ngapain kemudian yang selanjutnya availability menentukan kapan quiz bisa dikerjakan oleh siswa seperti period tadi kemudian time limit merupakan batas waktu pengerjaan quiz dalam satu period pengerjaan itu seperti kita UTS sebelumnya juga seperti ketika sudah di klik maka batas waktunya akan dimulai berjalan mundur kemudian time limit merupakan batas berapa kali siswa bisa mengerjakan atau mengulang pengerjaan quiz tersebut kemudian randomized order merupakan opsi untuk mengacak soal jadi biar soalnya setiap orang beda-beda urutannya itu contoh halamannya di bawah ini semuanya sudah lengkap biar lebih lengkap bagaimana kalau cukup waktunya bagaimana kalau mungkin lihat videonya atau segini sudah cukup kira-kira gak apa-apa lihat videonya berapa menit setelah ini mungkin akan diputar videonya dari mulai pembuatan akunnya sampai dengan sistem penilaiannya assessmentnya juga dijelaskan disana dengan lengkap baiklah Ustazah Nurul Baiti kita akan share juga di grup itu ada kita terakan link-link dari video tersebut karena dia gak di satu video ada banyak video supaya nanti teman-teman bisa lihat lagi bagaimana akses di Sekulogy ini baik Ustazah Baiti bisa ini sudah dikirim baik nanti teman-teman juga bisa buka langsung disana ketika kalau misalnya pengen dilihat-lihat lagi bagaimana tutorial penggunaan Sekulogy ini karena sudah lengkap disana dari tutorial membuat akun Sekulogy-nya untuk guru membuat kelas online di Sekulogy-nya mengenal fitur-fitur yang ada di Sekulogy kemudian apa lagi mengupload dan mengatur materi belajar di Sekulogy-nya kemudian membuat tes online sampai rekap otomatis nilai akhir siswa karena begini salah satu fitur dari Sekulogy ini juga dia punya buku nilai yang nanti isinya adalah rekap nilai dari siswa semuanya dari awal sampai akhir dengan sistem penilaian yang sudah kita atur sendiri ini adalah tutorial bagaimana membuat akun Sekulogy-nya mungkin kita percepat sedikit instead dari VT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa oke suaranya suaranya belum di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana fitur-fitur kelas online yang telah kita buat di Sekulogy nah sekarang mari kita masuk di akun Sekulogy kita bagi teman-teman yang belum punya silahkan saya nampir lebih dahulu dan kalian bingung bagaimana caranya silahkan tonton video saya yang sebelumnya linknya ada di kolom deskripsi lalu pilih create course oke setelah itu silahkan tulis nama kelasnya apa saja yang teman-teman inginkan jadi contohnya kita buat di sini edu media kemudian section name-nya belajar sekulogi dan subject area-nya kita pilih teknologi jadi ini tergantung mata pelajaran yang ingin teman-teman buat kemudian levelnya teman-teman bisa pilih dari kelas 1 sampai 12 atau mungkin undergraduate atau yang graduate sekarang kita pilih graduate kemudian create setelah teman-teman membuat course kita akan diarahkan ke alaman kelas kita nah disini ada fitur untuk merubah logo atau gambar kelas kita nah siapa tau teman-teman sudah buat logo untuk kelasnya nah disini teman-teman bisa ubah kemudian disini ada beberapa fitur yang perlu teman-teman ketahui fungsinya yang pertama adalah materials nah disini kita bisa menambahkan dan juga mengatur materi ajar yang kita buat jadi cara menambahkannya itu gampang kita tinggal add materials disini ini seperti penjelasan sama tadi video apa namanya ini ada orang yang lebih baik kirham iya cuman bedanya begitu tadi kalau misalnya saya share dari yang psikologinya tadi maka ini muncul tampilan psikologinya kah dia sudah punya akses masuk saya belum cuman kalau si Nurul Baiti ada kita mungkin alihkan ke Nurul Baiti karena begini kalau kita klik tampilan ini kelihatan ya kalau misalnya kita klik disini maka maka disini kan ada pilihan sign up ini kalau tampilan lebat ini akan muncul sign up disini sign up ini ketika kita pilih di sign up ini ketika kita pilih nanti akan muncul tiga pilihan seperti ini ada instructor student sama parent ketika kita memang mau pilih jadi instructor ini gak bisa jadi kita akan dialihkan ke halaman ini langsung jadi memang sedang ada trouble jadi karena katanya kan with increasing number of school and district relying on school learning to support their organization ya jadi intinya kan karena sudah banyak sekolah dan district yang menggunakan school untuk pembelajaran online mereka akhirnya mereka menggunakan menangguhkan pendaftaran ini untuk sementara sepertinya jadi tapi kalau untuk pengguna yang sebelumnya sudah terdaftar ke sini itu masih bisa menggunakan aksesnya dan memberikan kode-kode kepada siswa-siswanya jika ada kelas-kelas yang baru jadi mungkin itu untuk yang kita belum bisa akses tapi untuk Ustaz Nurul Baiti mungkin kalau bisa diperlihatkan bagaimana tampilannya bisa langsung di-share screen ini saya coba ya tapi di sini saya login sebagai sebagai student kita menuju ke website login nah setelah itu karena saya udah login berarti tinggal login nah ini tampilannya di Sokol Sokol Sologi Sologi ya Sologi nah ini ada kursenya ini contoh aja English class kita buka aja kursi nah di sini gurunya memberikan material sama buka forum diskusi dan diakhiri dengan latihan soal latihan ini contohnya materi nah di sini memberikan instruksi untuk pembelajaran pada pembelajaran matkul ini nah di sini diberikan link YouTube jadi diarahkan ke YouTube untuk melihat videonya nah di sini contoh-contohnya materinya lanjut lanjut di forum diskusi setelah mempelajari dari video yang tadi di sini ke diskusi untuk memberikan tanggapan di terbun nah di sini dibuka forum diskusi di sini saling tanya-jawab sama gurunya juga sama teman-teman lainnya seperti ini penampilannya nah lalu di sini ada eksersis ada latihannya karena di sini saya sudah mengerjakan jadinya sudah muncul ini gridnya tapi di sini kita juga bisa melihat riwayat kita ngerjain soalnya di sini soalnya terdiri multiple choice terus ada true or false terus ada juga short answer atau kayak SI pendeknya nah seperti ini jadi terdiri dari tiga macam pertanyaan nah di sini di ades kita masih loading kita bisa menulis apapun yang kita mau mungkin kita menulis rangkuman kita dari materi yang telah dibelajari begitu jadi tersimpan nantinya ini hanya contoh tulisan aja terus juga bisa untuk nulis polling di sini nih ada updates terus polls milih polls kalau mau buat polling lanjut di grade di grade ini kumpulan dari nilai-nilai soal-soal yang sudah kita kerjain nanti masuknya di sini lalu selanjutnya ini untuk absent disini tempat absent buat siswa lalu ada members anggota anggota siswa yang masuk ke dalam course ini dan juga sama gurunya nah di sini siswa bisa ngirim pesan ke gurunya caranya di sini send message nah masih loading sebentar nah di sini kita bisa tanya mengenai pelajarannya mungkin karena ingin langsung kayak ibarat japri aja gitu langsung langsung message ke gurunya ini bisa nah di sini nah di sini juga ada notifikasi seperti di learning notifikasi kapan tugas digumpulkan kapan harus dikerjakan absent juga kapan terakhir ini tempat 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 pesan nah ini juga terdapat calendar untuk planning misalnya hari ini ada tugas apa hari ini belajaran apa kayak gitu terus ini ada grades grades report itu nilai-nilai kita cuman ini karena belum pernah jadi masih kosong sama rakyat absent lalu yang di resource di resource ini kita bisa bikin perpustakaan sendiri bisa add folder bisa add file dan juga bisa add link mau link youtube atau link facebook jadi di sini kita bisa bikin perpustakaan sendiri di personal ini di personal personal ini grup nah karena ini belum ada grupnya jadi no grup di sini per grup bisa apa lagi ya sudah ini karena saya tidak punya grup makanya tidak bisa akses untuk yang grup sudah itu saja dari penampilan sholoj ini cukup sederhana seperti e-learning terima kasih saya saya lanjutkan kepada ya itu itu tadi tampilan dari skolojnya dari tampilan antarmukanya yang dari fitur siswa jadi kelihatan memang sangat simpel dan sangat mudah diakses bahkan memang mirip-mirip berbagai macam aplikasi atau software atau website mungkin seperti soal-soal yang ditampilkan tadi itu sedikit mirip seperti yang ada di mana itu namanya google form juga begitu ya cuman bedanya tadi kan di sini ada tambahan tampilan gambar-gambar itu gambar ya tadi cuman gambar yang di post dan banyak fitur-fitur lainnya jadi kalau misalnya tadi kita lihat di review beberapa orang memang banyak yang lebih prefer untuk menggunakan skoloji ini dibandingkan dengan LMS lainnya meskipun memang ini kan ya tergantung ya kecocokan orangnya memang berbeda-beda gitu ya tapi untuk dari segi aksesnya memang lebih banyak yang merasa lebih mudah menggunakan skoloji ini tapi sayangnya itu tadi karena memang bahasa yang digunakan oleh skoloji ini juga masih terbatas ya hanya beberapa bahasa saja dan belum termasuk bahasa Indonesia karena itu memang sedikit sulit digunakan oleh kita dan selain itu juga seperti yang sedang terjadi sekarang sedang dibatasi gitu akses untuk membuat akun baru di skoloji ini sayang sekali ya andaikan mungkin bisa mungkin kita bisa langsung praktik dan sepertinya menyenangkan menggunakan skoloji ini gitu ya apalagi kita ada fitur resourcesnya kita bisa menyimpan file-file kita biasanya kan kita selama ini ketika ada file yang dikirimkan melalui WA itu nanti ketika sudah terhapus maka kita juga tidak bisa mendownload lagi ya tapi disini kan bisa kita jajikan bank sendiri atau mungkin ketika kita menyimpan di hp file-file yang dikirim teman itu kan akan berat juga memori kita lama-lama bisa penuh tapi kalau disini kan penyimpanan secara online dan rasanya lebih mudah bahkan tadi dari keterangan lain disebutkan bahwasannya penyimpanan di LMS yang di skoloji ini lumayan besar juga jadi sangat cukup digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari nah itu tadi pembelajaran dari kami tentang salah satu LMS yang mungkin sudah dikenal yaitu psikologi kalau teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan sanggahan dan lain sebagainya kami persilahkan silakan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ada yang ingin menambahkan masukan atau kritik dan saran berkaitan dengan psikologi ini dibandingkan juga mungkin ada yang melihat perbandingan dan perbedaan dengan LMS LMS sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanggapi ada komentar silahkan ya bagaimana teman-teman ada bagaimana Ustazah Midia mungkin ada Ustazah Aini saya ingin tanyakan Ustaz Ahmad Saifuddin Zuhri ada Ustazah Aini Ustaz Sultan Susulan Ketan Ustaz Ahmad Saifuddin Zuhri ada Wahir Maujur Ya Pak Mungkin tidak ada yang ingin tanyakan Ya mungkin tadi penjelasannya terlalu jelas ya dan lengkap Alhamdulillah Sehingga yang lain ini selalu lengkap mungkin ya Gak apa kita cukupkan Ya Ustaz Bagaimana Ustaz kami tutup dulu dari kompok kami Ya ditutup dulu Baiklah terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendekatkan presentasinya terima kasih juga kepada Ustaz yang sudah memberikan kami waktu apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang kami sampaikan sebelumnya dalam pempemparan materi kami mohon maaf sebanyak-banyaknya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya telah kita simak bersama penjelasan yang sangat jelas dari kelompok berapa ini? Lima ya kelompok berapa tentang psikologi memang apa yang dipaparkan tadi sudah tepat bahwa kendalanya satu-satunya itu ya psikologi saat ini mulai apa ya Agustus ya kalau tidak salah itu memang menutup akses mungkin dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik sehingga tidak lemot dan mungkin juga kekuatan servernya seperti itu sehingga dipatasi karena pandemi semuanya beralih kepada berbasis online itu perebut ya tapi dari kualitas saya kira psikologi ini kalau kita lihat ya lebih teliti dan lebih objektif dia lebih top ya menurut saya dari Edmodo sebetulnya itu dari tampilannya kecepatannya dan fitur-fiturnya mulai dari tadi itu ya mengajak orang dalam grup mengajak tugas ya jadi ada semi-semi game nya itu itu yang dia termasuk yang lebih awal daripada Edmodo Edmodo saya enggak tahu yang akhir-akhir ini apakah mengikuti itu ya tapi kalau dari tahun 2019 saya lihat itu ya belum kesana ya 2020 saya enggak sempat untuk melihatnya itu yang saya lihat jadi dia sudah melewati itu ya meskipun popularitas masih mungkin kalah dengan Edmodo sosial media sementara dia sudah psikologi dari brainnya saja sudah lebih bagus psikologi kemudian yang kedua tadi disebut bahwa kelemahannya adalah menggunakan internet ya ini memang ikhtilaf ulama teknologi saya kadang-kadang tidak sepakat kalau internet itu sebuah kelemahan kelemahannya menggunakan internet ya ini memang berpakses internet jadi dia bukan sebuah kelemahan itu ya itu ekonomi kelemahan ekonomi bukan kelemahan teknologi seperti kata kita butuh listrik kelemahan listrik apa bayar ya mesti ya itu kelemahan itu ya kelemahan kuliah apa bayar SPP ya kelemahan itu ya kelemahan kampus-kampus kalau dilihat dari itu semua lemah punya listrik kelemahan mahal tidaknya itu mungkin masalah tapi internet akses internet yaitu arkanul LMS bukan sebuah kelemahan yang mana kalau gak ada internet gak terjadilah LMS yang digunakan adalah teori konektivitas teori konektivitas harus koneksi apapun caranya salah satunya menggunakan internet menggunakan hosting menggunakan jaringan dan sebagainya termasuk ya hal-hal yang menjadi kendala seperti itu seperti mahalnya internet kemudian cuaca dan lain-lain itu di luar oke oke saya kira cukup disini aja kurang dua kelompok ya berapa kelompok ya kurang berapa kelompok dua atau tiga kelompok yang belum ya dua kelompok lagi kelompok ya ini saya umumkan juga insyaallah ya hari kamis yang akan datang saya itu gak bisa karena saya ada dalam perjalanan ya jadi kita bisa ketemu lagi nanti dua kemusi lagi atau dua minggu lagi itu pun sudah masuk Ramadan ya kalau masuk Ramadan nanti kita sampaikan penjadwalan reskedul dalam WA ya kapan enaknya jam berapa kalau kita mau tampil jam berapa ini 1937 ya ini banyak yang ibadah ya jadi pada waktu puasa mengaji teknologi mungkin pahalanya lebih sedikit daripada mengaji Quran ya jadi kita bisa di malam hari aja mungkin ya nanti kita sepakatin deh di malam hari atau ngabuburit menjelang kalau ngabuburit ya bagus juga atau setelah terawih mungkin jam 8 setelah anda darusan darusannya sementara pulang dulu untuk kuliah atau kuliah sambil darusan kan online itu nanti malam-malam enggak apa-apa ya malam-malam aja ya atau kapan lah ya mungkin menjelang sahur ya supaya semuanya bangun nanti waktunya kita sepakati bergantung dosennya dan yang presenternya presenternya bisanya kapan yang lain ikuti aja karena mereka sudah pernah tampil tapi harus hadir cuman syaratnya jangan dihidupkan lalu ditinggal tidur saya khawatir seperti itu ditinggal ngaji ditinggal ngaji bukan ngaji ditinggal ibadah saya kira cukup nanti kita ketemu lagi jam berapa ini kita istirahat sebentar deh jam 10 aja ini saya tak mau memakan ya suka baik syukran jazilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran ustaz selamat menikmati selamat menikmati